Intro Biasanya sejak awal Ramadan ada satu tanggal yang ditunggu-tunggu Pokoknya mau dapet Laylatul Qadar Jadi mempersiapkan diri untuk mencapai itu Tapi kerap kali kita masih ragu bagaimana caranya mempersiapkan diri Apakah itu memang akan datang ke orang yang bersiap sejak awal Atau memang hanya ada hari tertentu yang dimana kita kejar Atau seperti apa Laylatul Qadar sejak awal Jadi begini Abi ada beri contoh itu ilustrasi Laylatul Qadar itu tamu agung Dia tidak akan berkunjung ke suatu rumah atau mengunjungi seseorang Kalau dia tidak yakin bahwa orang ini siap menyambutnya dengan baik Tamu agung ke airport Banyak yang jemput dia Tapi tidak semua dia sapa Tidak semua dia lihat Apalagi dia kunjungi rumahnya Jadi orang yang dikunjungi oleh Laylatul Qadar itu Adalah orang yang siap untuk dikunjungi Persiapan itu selama ini terkadang terlambat Kita baru Laylatul Qadar malam 27 Ramadan Ya tau Adalah mustinya sebelumnya Itu ada pakan ungkapan Bulan Rajab itu bulan menanam Bulan Syaban itu bulan menyiram Bulan Ramadan itu bulan panen Ini mau panen tidak dia Jadi harus siapkan hati Sejak semula Itu sebabnya Abi senang berbicara tentang Laylatul Qadar Pada sebelum Ramadan Disuruh kita jadi mempersiapkannya sebelum Ramadan Persiapkan hati Nah satu lagi Laylatul Qadar itu salamun hiyata Harus damai hati anda Damai dengan diri anda Damai dengan orang lain dan sebagainya Karena dia tidak datang pada orang yang tidak damai Itu kira-kira Bagaimana Gus? Biasanya kalau seperti yang ini Menambahkan yang dari Pak Gores Kalau tradisi di pesantren Karena ini akan mengilhami sekian tradisi di masyarakat Karena mereka rata-rata dipandu kiai Malam 17 sudah banyak mengadakan usulul Quran Terus 21, 23, 25, 27 Dan kiai-kiai itu pinter Meskipun mereka tahu Laylatul Qadar hanya sehari dari sekian hari itu Tapi kebaikan tidak boleh terbatas Sehingga dengan tanda kutip agak-agak diakali Tapi ini kan tetap baik Karena tetap baik Ibadah itu tidak ada ruginya Mau dapat Laylatul Qadar maupun tidak Jadi ikhtiar tadi tetap bagus Betul Saya ingin tambahkan lagi disini Allah memberi anugerah bukan hanya melalui Laylatul Qadir Banyak anugerah yang lain Itu ada ungkapan di pesantren dulu Dikatakan Innalillahi fi ayyami dahrikum nafahat Ala fatah ta'adhu ni nafahat Ada nafahat Ada Apa artinya itu? Kita bisa ilustrasikan Hembusan angin Siapapun yang berada di lokasi itu kena hembusan angin Ada itu salah Ada lagi Altyat Anugerah dari Allah Tanpa Anda minta Dia lihat ini orang baik Itu Tidak harus Laylatul Qadar Ada lagi Mawahim Sesuai dengan permintaan Jadi ada tiga Tidak usah Itu Kita siapkan Tidak dapat Laylatul Qadar Ada yang lain Ada yang lain Ada yang lain Karena itu seperti yang kata Gus Bahak Kita punya Kiai-Kiai di pesantren itu Mempersiapkan diri Kebaikan dan aneka Karena tidak ada ruginya Tidak ada ruginya Bahkan sekedar iman Akan wujudnya Laylatul Qadar itu bagian dari kebaikan Karena banyak juga Nyuan sewu yang terlalu ekstrim Laylatul Qadar sekarang tidak ada Itu kan malam turunnya Quran Sekarang Quran sudah tidak turun lagi Karena malah ngeri kalau seperti itu Makanya ini pentingnya ngaji Bahwa Tek tentang Laylatul Qadar itu Didawahkan Rasulullah Lewat hadis sokhah Dan Nabi jelas-jelas Maka carilah di Di mana-mana nyari itu Ya ada persiapan Seperti yang dikatakan Pak Kores tadi Kirunya kita ini Tidak persiapan Tahu-tahu merasa mencari Nah kalau tidak persiapan Namanya penunggu Bukan pencari Jadi kalau di ilmu Luhat Itu penting sekali Saya berkali-kali cerita Di beberapa forum Kalau pas ngaji Ketika Imam Shafi'i ditanya Kenapa sih tayampum Di Padang saya harus mencari air dulu Kan sudah karuan Tidak ada air Kenapa harus nyari air dulu Baru sah tayampum Sebagai pengganti air Imam Shafi'i saat itu menjawab Idhla yukolu lima lam yatlub lam yajid Seseorang yang tidak pernah mencari Tidak bisa diistilahkan Tidak menemukan Padahal Allah menghentikan Falam tajidumaan Untuk boleh tayampum Harus tidak menemukan air Di mana-mana tidak menemukan Setelah mencari Sama Di mana-mana mencari itu Ya ada ikhtiar Falta misu Persiapan Kalau tidak persiapan Namanya menunggu Bukan mencari Jadi artinya Bagi orang yang meyakini Yatul Qadar di atas 20 Ya tidak menafikan Persiapannya mulai tanggal 1 Bahkan mulai rejep tadi Jadi ini saling tidak bertentangan Dan kalau kita bicara persiapan Apakah itu artinya persiapan Ritual kita tambah Jadi sholat sunahnya ditambah Ngajinya diperbanyak Hal-hal seperti itu Yang dimaksudkan dengan persiapan Atau bisa lebih dari itu? Kalau saya secara pribadi Dan ini lagi-lagi ngikuti Panduan kitab-kitab Makna Ramadan kan nyari pahala Nyari pahala itu paling enggak Ya dapat Kalau dapat Tidak dimiliki orang lain Sehingga Rasulullah sering mencontohkan Jangan ngerasani Jangan berdosa saat Ramadan Karena Tidak sumbut Jawa itu Kita dapat pahala Kemudian hilang Karena diambil yang kita Rasanin Kita gosipin Kita fitnah Sehingga perhitungan-perhitungan Hukum harus mateng Apa artinya Ramadan kita makan riba Misalnya apa artinya Ramadan kita makan Hal yang haram Atau ngerasani Kan dicontohkan ada dua perempuan Yang sering puasa Puasa sunat Kemudian Dia sampai binsan Terus disuruh Nabi berbuka Terus kata Nabi Ini puasa dari suatu yang halal Tapi tidak puasa dari suatu yang haram Sudah perempuan itu disuruh muntah Ternyata muntah darah Terus kata Nabi Ini makan A'roh dan nas Ini makan Apa? Harga diri manusia Nah sehingga hukum-hukum tentang puasa itu Selain hukum dasar fekeh Tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu Bagu ya Juga pakai hukum-hukum ilmu tasawwub Menjauhi riba Menjauhi namimah Menjauhi Itu yang lebih penting Nah cara itu gimana? Yang paling gampang adalah Seperti nasihat Imam Satibi tadi Apa? Seseorang itu melihat semuanya ini Kersani Allah Dan kita baik juga Bisa buruk Yang sedang buruk sekarang Juga bisa baik Sehingga bawaannya dengan orang lain ini Husnudan tadi Yang sekarang saya baik misalnya Bisa saja suatu saat buruk Yang saya cap sekarang buruk Bisa saja suatu saat baik Lagi pula kan Kita tidak diutus sama Allah Untuk meneliti orang lain Sehingga dengan mental itu Ramadan kita fokus cari ridoannya Allah Mendoakan orang mu'min semuanya Tidak Ya tidak aneh-aneh lah istilahnya Itu persiapan yang penting sekali Justru yang paling penting itu Sangka baik Memohon keridoan Kemudian introspeksi diri Itu ya Satu hal yang saya ingin tambahkan Istilah Al-Quran itu Amal soleh Kegiatan penggunaan daya Yang bermanfaat Jadi tidak harus hanya Banyak salat Banyak naji Ya kan Memberi muka orang Itu Amal soleh Jadi semua kegiatan Yang bermanfaat Untuk diri Untuk masyarakat Itu semua Bisa mendekatkan seseorang Kepada Tuhan Bukan hanya salat Bukan hanya baca Quran Kalau baca Quran lagi Saya mungkin karena Saya banyak Tidak mau berkata banyak membaca Tapi itu Tekanan studi saya Faham Al-Quran Bukan sekedar baca Tadarus kan itu artinya Saling mengajar Itu Itu persiapan Yang bisa membantu kita Menjemput Laylatul Kadar Amin Amin